Intro Seorang pengusaha properti yang juga dikenal sebagai krejiris asal merobokan, Joko Suranto mendaftarkan diri sebagai bakal talon gubernur Jawa Tengah di kantor Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jateng. Ia mengaku alasan mendaftar menjadi bakal cakut lantaran ingin membangun Jateng. Joko Suranto mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah di kantor DPW PSI Jawa Tengah pada Kamis sore 13 Juni 2024. Untuk diketahui, ia dikenal sebagai krejiris asal kerobokan karena pernah membangun jalan rusak di kampungnya dengan merokoh koceknya sendiri hingga 2,8 miliar rupiah. Uniknya, Joko bersama rombongan datang ke kantor DPW PSI Jateng mengendarai mobil VW Kombi. Setelah mengambil formulir pendaftaran Bacaguk, Joko Suranto harus memenuhi syarat untuk maju pilkada setidaknya mendapat dukungan sebanyak 20 kursi atau anggota legislatif 20% suara di DPRD Jateng. Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai lain. Suranto mengaku baliho yang tersebar di sejumlah titik di kota Semarang yang bergambar Suranto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi Dodo tersebut. Ia membenarkan bahwa pihaknya mendapat restu dari Jokowi. Lebih lanjut, alasan Suranto mendaftar sebagai Bacaguk lantaran ingin membangun Jateng. Ya pasti, karena kita tahu Mas Yoko untuk persyaratan kan memang menyaratkan 20% kita tahu PSI belum mencukupi pastinya nanti dengan koordinasi sama PSI kita akan silaturahmi membangun komunikasi dan orang-orang sudah ada dua partai yang lain sudah ada komunikasi baik gitu Mas. Sorry tadi belum kesilapurkan. Pasti satu-satu dahulu ini kita selesaikan komitmen tanggung jawab di PSI sambil jalan dan kita kembalikan sambil jalan seperti itu. Kita lihat Jawa Tengah, orang Jawa Tengah harus punya kebanggaan sebagai warga Jawa Tengah. Berarti apa? Ya dalane, kesehatane, ya pendidikane dan mata penjaharinya harus terjaga. Sementara itu, pihak DPW PSI Jawa Tengah menyambut baik kedatangan Suranto bersama rombongannya. Ketua DPW PSI, Antonius Yoga mengaku Suranto merupakan orang pertama yang mengambil formulir di tempatnya. Yoga mengatakan pendaftaran telah dibuka sejak 26 Mei hingga 1 Agustus 2024 mendatang. Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada sejumlah tokoh yang mengabarinya akan mengambil formulir di DPW PSI Jawa Tengah. Setelah hari ini, Kamis, kami menerima beliau tokoh pertama yang mengambil formulir untuk daftar sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Dan saya lihat tadi sebagai calon gubernur. Beberapa yang sudah kami komunikasikan nama-nama, cuma saya tidak elok kalau menyebut hari ini. Kami akan sampaikan nanti kalau tentu sudah ada konfirmasi hari dan jam tanggalnya, tokoh-tokoh ini akan datang ke sini untuk mengambil formulir. Baik juga sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.